Awal dari menyalurkan ide karya cipta teknologi, siswa sekolah menengah kejuruan dibantul berhasil membuat inovasi mobil balap. Menggunakan dua tenaga penggerak, mobil Formula Hybrid ini berbahan bakar tenaga surya dan juga bensin. Inilah mobil Formula Hybrid, karya cipta siswa SMK Muhammadiyah Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Memiliki desain dinamis dan futuristik selayake mobil Formula One, Formula Hybrid ini juga didukung mesin listrik bertenaga surya. Jadi ini menggunakan sistem suite manual. Jadi kalau misal mau menggunakan yang hybrid itu dimasukkan ke persneleng yang hybrid, kalau yang bensin juga yang bensin. Jadi kita ingin pengembangan awal, pengembangannya yang utama itu di bagian pemindah giginya sebagai suite otomatis. Jadi kalau mesin bensinnya itu habis, bahan bakarnya habis, bisa langsung digunakan ke bagian listriknya. Formula Hybrid ini memiliki komponen utama yaitu motor listrik brushless direct current BLDC, mesin bensin 1300 cc, dan panel surya sebagai energi terbarukan menggunakan daya 150 watt listrik. Infirensinya itu dari mobil Ariel Atom yang digunakan, kalau nggak salah, di negara Inggris. Dan kami buat di Indonesia, bahwasannya kami juga mampu dari desain awal sampai akhir dengan inovasinya. Jadi kami kembangkan di panel surya-nya atau solar cell-nya, dengan hybrid-nya. Mobil Formula Hybrid ini dapat melaju sampai 150 km per jam menggunakan mesin bensin, serta 80 km per jam menggunakan mesin listrik. Akhirnya, setelah perjalanan panjang menggunakan F1. Formula One Hybrid buatan teman-teman dari SMK Muhammadiyah Imogiri ini menggunakan dua personnel link. Yang satu, mesin link metrik untuk menggunakan mesin bensin, dan juga yang satu lagi ada tuas switch maju-mundur untuk mesin listrik. Dan di sini juga ada dua pedal, karena memang ini masih manual perpindahannya antara listrik dan mesin, pedal gas dari mesin bensin, dan juga pedal gas listrik. Tentunya, mobil hybrid itu juga masih terus dikembangkan oleh SMK Muhammadiyah, dan ke depannya diharapkan energi baru terbarukan ini dapat diaplikasikan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan digunakan di jalanan. Rizky Renardi, Bantul.